Benarkah salah satu penyebab toko mendadak sepi karena diganggu oleh jin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku yang dirahmati Allah SWT Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kelancaran, dan mendapatkan keberkahan Dan dijauhkan dari balak membangun musibah Amin Nah jumpa lagi dengan saya Abah Rondoni Masih membahas seputaran toko atau tempat usaha yang udah gak sepi Nah kali ini saya akan menjawab salah satu pertanyaan Yang masih berkaitan dengan toko atau usaha yang mendadak sepi Nah untuk pertanyaan yang saya maksudkan Yaitu Benarkah salah satu penyebab toko ini mendadak sepi karena diganggu oleh jin? Nah langsung saya jawab saja Ya bisa jadi seperti itu Tapi tidak semuanya Ya tapi memang ada satu atau dua kali saya terima kasus tentang masalah toko atau usaha yang mendadak sepi Karena diganggu oleh makhluk halus Nah baik itu dari golongan jin atau makhluk halus yang lain Nah untuk motif jin ini ya Mengganggu usaha agar sepi ini sangat beragam sekali Nah namun ada tiga yang paling sering ya saya temukan Yang pertama adalah Karena si pemilik usaha ini Atau si penghuni toko ini melakukan perbuatan yang Mengganggu jin tersebut Ya baik perbuatan ini ya disengaja ataupun tidak Nah saya contohkan ya Perbuatan yang mungkin Mungkin saja ini mengganggu jin Nah ini adalah dengan kencing di sembarang tempat Nah dimana ini bisa jadi tempat tersebut itu adalah Ya tempat tinggal jin tersebut Nah dimana akibatnya ya jin ini bisa balas jendang Nah kemudian membuat usaha anda ini macet atau sepi Nah lalu yang kedua Jin mengganggu usaha anda karena disuruh oleh vihak-vihak tertentu Nah dengan kata lain Ya toko atau usaha anda ini terkena sandat dengan media jin Nah lalu yang ketiga Karena korban ini ke isengan jin semata Ya jin ini juga bisa iseng gitu ya Nah dari ketiganya Ini yang paling mudah diatasi tentu yang ketiga ini Ya karena dibiarkan saja ini biasanya itu hilang dengan sendirinya Ya Atau dengan amalan singkat ya Seperti dengan membaca amalan ya pagar goib Nah ini biasanya juga sudah hilang pengaruhnya Nah sementara untuk kasus pertama dan kedua Untuk mengatasinya itu memang sedikit butuh pengorbanan waktu Ya tenaga Dan mungkin saja ini bisa Dengan memahar atau menggunakan biaya Nah ini tergantung ya detail kasusnya itu seperti apa Nah saya rasa itu dulu yang bisa saya sampaikan Semoga ini bisa memberikan pencerahan Dan bermanfaat untuk anda semuanya Para pejuang dekan Nah jika anda ingin konsultasi untuk masalah spiritual yang berkaitan dengan usaha anda Baik itu untuk pelarisan Mengatasi santet Atau masalah yang lainnya Silahkan anda bisa menghubungi saya langsung Atau anda bisa juga lewat mas Adi Asesan saya Nah lalu jangan lupa anda subscribe channel ini Karena masih banyak sekali video-video menarik Yang sayang untuk anda lewatkan Saya Abah Ramdhani pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton